Mungkin kalian suka bertanya nggak sih, ketika desainer perusahaan itu membuat desain baru, dari mana sih kira-kira inspirasinya? Karena banyak konsep-konsep kendaraan gila yang bahkan sebelumnya tuh nggak pernah pikirkan sama orang untuk bisa dibuat nih. Kira-kira kayak apaan aja sih konsep kendaraan tersebut? Coba yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Audi Active Spare Mobil buatan Audi ini dinamai dengan Active Spare, yang merupakan sebuah mobil mewah yang didesain bisa melewati segala medan tanpa mengurangi kenyamanan serta fitur-fitur canggih yang biasa ditawarkan pada mobil-mobil premium. Tingin dari mobil ini bisa diatur supaya bisa menyesuaikan tuh guys, kalau kalian lagi di jalanan asfal perkotaan, tinggal dipendekin aja biar lebih nyaman. Karena dibuat untuk segala medan, bagasi dari mobil ini juga dibuat cukup besar guys, karena bisa membawa dua sepeda sekaligus. Mobil ini juga dilengkapin sama motor listrik, yang memiliki tenaga 442 HP dengan jarak tempuh 600 km sebelum harus di-charge kembali. Pada bagian interior mobilnya sendiri, para penumpang bakalan dibekali sama kacamata AR, yang menjadi entertainment system dari para penumpang. Sayangnya, kalau menurut Audi, mobil ini sih nggak bakalan diproduksi secara massal, tapi beberapa fitur yang ada itu mungkin diterapkan sama mobil Audi ke depannya. Si Pot Pot ini bukan cuma konsep aja, karena rumornya udah dalam proses produksi dan sekitar 100 unit bakalan didistribusi pada akhir tahun ini. Harganya emang cukup mahal, yaitu sekitar 4 miliar, atau yang paling mahal itu adalah 22,5 miliar. Harga tersebut bisa berbeda berdasarkan ukuran dan fasilitas yang dipilih sama si para pembeli. Kalau ngebayangin pakai pot ini buat liburan gitu sih, rasanya seru banget ya sih guys? Cuma mahalnya aja tuh yang nggak ketolongan. Bugatti Kalau kalian denger Bugatti, yang terlintas pada pikiran kalian pasti adalah mobil hypercar yang kencang-kencang itu kan? Tau nggak sih kalian, kalau ada konsep yang dibuat untuk mobil tersebut, tetapi versi mobil-mobil selain hypercar gitu? Muka dari mobil-mobil ini sih tetap aja mirip banget sama Bugatti yang kita kenal. Tapi panjang atau tinggi dari mobil ini sih sama sekali nggak mirip guys sama Bugatti yang kita tahu selama ini. Elemen Palazzo Superior Truck satu ini bisa kalian beli dengan harga 3 juta dolar. Dan harga tersebut bakalan menawarkan kalian segala macam fitur canggih yang bisa kalian bayangkan. Mesin yang digunakan untuk membawa truck ini bertenaga 600 horsepower, yang pastinya udah lebih dari cukup banget tuh. Dan dalam truck ini, semua yang kalian butuhkan seperti toilet, dapur, sampe ruang tamu udah ada semua guys. Jadi berasa kayak hotel bintang 5 yang berjalan aja nih. Nissan Max Out EV Mobil buatan Nissan ini merupakan bukti kuat keseriusan mereka untuk membuat mobil listrik nih guys. Eksterior mobil ini dibuat seperti mobil tahun 80-an, yang dicampur dengan segala macam teknologi modern yang ada pada wang mobil sekarang ini. Pada tahun 2030, Nissan memiliki target untuk produksi 30 jenis mobil listrik. Kira-kira mobil ini bakalan ada gak tuh ya? Kira-kira dari kendaraan-kiraan tadi, gak ada gak tuh guys yang kalian pengen punya? Coba lihat di bawah video ini ya. Yaudah, segitu lo cek guys. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini. Kalau kalian suka sama kalian, tinggalan di subscribe channel ini ya. Jangan lupa like, share video ini ya.